Halo Sipi, welcome to my curious way, ketemu lagi dengan saya Rara Azara dan Kura Yui dalam jurnal Kura Yui Hari ini hari Kamis 13 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, jadi saya dan Rara juga seluruh penghuni sarang cover mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Itu banyak salah ya, oke jadi kita sekarang mau ngapain, jadi kita itu tadi bikin apa ya semacam short video gitu ya Tentang tradisi lebaran di tempat kita, di mana ini? Pokoknya di daerah kami ya, di daerah atas, jadi kalau disini itu, kalau lebaran itu setelah sholat id, agenda Agenda, maksudnya apa itu? Tradisinya itu, kita ke makam, jadi setelah turun dari sholat id, terus kita maaf-maafan sama keluarga gitu ya, sama ibu bapak, sama keluarga inti itu Lanjutnya kita ke makam untuk siarah, kubur, ke makam saudara-saudara yang sudah meninggal Terus, kalau masalah ini, biasanya kan kalau di kota-kota lebaran itu langsung ada ketupat dan opor ayam ya Tapi kalau disini itu enggak, jadi kalau hari kayak gini itu cuma ada kue kering ya, nastar dan kastengel Tapi kalau ketupatnya itu nunggu seminggu lagi, disebut sama lontongan ya Lontongan itu biasanya baru ada hidangan lontong, kupat, lepet dan sayur-mayurnya semacam Sepopor ayam, kalau disini itu biasanya sama sambal goreng manisah ya, itu khasnya kayak gitu Nah biasanya selamatannya itu pagi-pagi, jadi pagi gitu, pagi hari gitu ya, itu orang udah saling menghantar ya Saling hantaran, terus kalau yang ada yang kelompokan itu bikin satu, terus dikumpulin di musholat gitu Ditahlilin rame-rame kayak gitu tradisinya Jadi disini itu kayak gitu, mungkin beda sama daerah lain ya Kalau di daerah lain kan kebanyakan hari H, ya hari itu juga udah ada lontong, kupat, opor ayam gitu Jadi kalau disini gak ada, jadi beda hari ke-6 ya, pokoknya setelah itu loh kan Kalau kita habis hari ini misalnya ramadhan kan hari ini kita gak puasa Terus mulai besok kan ada yang puasa sunnah 6 hari, nah itu hari ke-6nya ya Eh hari ke-6nya, pokoknya seminggu setelah itu baru deh, riyoyo lontongan kalau disini nyebutnya Nah itu rame lagi, kalau tradisinya disini gitu, mungkin di tempat-tempat di tempat si gue beda Nanti bisa dibagi di kolom komentar ya, gimana tradisi lebarannya di tempat si gue Dan ini tadi, kalau tahun 2020 kemarin saya gak ikutan sholat id Karena kan itu waktu masih pandemi ya Terus saya gak ikut, kalau tadi ikut protokol kesehatannya masih tetap diingin Jadi mau masuk, tak kira yang pake, aku kan langsung pake bukena ya tadi Itu tak kira gak usah disemprot, ternyata kata bapak tentaranya harus masuk bilik semprot itu semua Ya udah, kita mau masuk disemprot dulu semuanya kayak gitu Alhamdulillah tadi ya pada pake masker Terus ya gak pake masker dikasih masker gitu ya Alhamdulillah tertib, masih tertib disini Jadi gitu, beginilah suasana lebaran kami Suasana lebaran di daerah kami Jadi ini nanti, ini kita kan udah open house ya Open house ini nanti biasanya sehabis dari makam Jadi dimulai dengan tadi sholat id, terus ke makam Nah habis itu kita open house Karena disini kan orang tua saudara tertua ya Jadi nanti saudara-saudara itu pada datang kesini gitu Ngumpul Ngumpul Karena kita tinggalnya satu daerah semua ya Jadi gak ada yang mudik gitu loh Jadi satu kampung itu masih Di dekat sana saudara-saudara jadi gak ada yang mudik Nanti ngumpul Kayak gitu baru sore harinya Kita ya Ke hari sih habis mahrib ya Kita keliling-keliling ke rumah saudara-saudara Kita tertua Jadi kayak kakak-kakaknya itu Ya Maksudnya adik Sigi ku itu paling tertua Ya kalau dari keturunannya bapak sama ibu sih yang tertua Cuman kalau dari gadis kakek dan nenek itu Masih ada Jadi kayak ke rumah mbak Pak D Kayak gitu Jadi nanti kita keliling-keliling Insya Allah nanti kalau Enggak keburu kayak tadi Kita videokan Suasana silaturahmi Iya oke Jadi seperti itulah Suasana lebaran Di tempat kami Teman-teman Bisa sharing nanti di kolom komentar ya Oke Kita mau lanjut ini Sedang menunggu Open house Iya Sedang open house Menunggu Adik-adiknya ibu bapak pada datang Untuk jual turun Mau berangkat shalat It dulu Sama si kembul Ayo Sama si kembul Sama si kembul Sama si kembul Allah Sama si kembul Sama si kembul Bapak pada datang Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 Terima kasih telah menonton